Fafiru ila Allah Inni lakum minhunathirun mubiin Baik, kemudian diantara kekeliruan juga di masa sekarang orang yang mengatakan siapa yang melakukan pembatal keislaman dari penggiatal keislaman yang bahir itu tidak dikafirkan kecuali setelah diyakinkan bahwa dohirnya itu mencocoki batinnya dohirnya mencocoki apa? mencocoki batinnya dan ini keliru ya sudah keliru dikaid yang keempat keliru pula dikaid yang kelima sebab kalau dia harus dikatakan dohirnya harus mencocoki batinnya berarti dia kembalikan lagi penggafiran ke dalam masalah apa? masalah hati lagi selalu dia batasi ke hati harus terkait dengan hati jelas ya? padahal kadang suara itu dengan lisannya dia berucap sesuatu dia sudah dikafirkan tidak perlu dilihat pada hatinya iya jelas ya? terima kasih telah mencocoki batinnya